Aamiwiti pagalara Kesenian tradisional yang bernama gemblak di Tuban merupakan seni pertunjukan rakyat yang bisa dikatakan mirip ludruk. Satu-satunya kelompok seni yang memainkannya adalah gemblak karya utama yang berada di Dusun Bawiwetan, Desi Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Kesenian ini pada mulanya digunakan sebagai bagian dari ritual mendatangkan hujan. Selama belasan tahun, gemblak Tuban sempat wakum, baru tiga tahun belakangan inilah kesenian langkah satu-satunya di Tuban ini bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun 2019 ini, kesenian gemblak juga sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kesenian tradisional ini telah memasuki generasi keempat. Tak ada yang tahu pasti kapan gemblak mulai berkembang di daerah perdugitan Kapur Utara ini. Konon, gemblak pertama kali dikenalkan oleh Mbah Kerso, salah satu toko dari Tenggale pada masa itu. Gemblak juga disebut wayang kanji karena selalu membawakan lakon atau cerita siklus kanji, seperti Ande Andu Lumut, Timun Mas, Lansi Laras, Joko Kendil, dan sebagainya. Dalam acara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Alun-Alun Tuban pada Sabtu malam 24 Agustus 2019, kesenian gemblak dipentaskan. Pertunjukan ini diawali dengan sajian campur sari, sementara menjelang pergelaran dimulai, seorang pawang membakar daun-daun kelapa dengan doa, di mana properti yang akan digunakan pemain diasapi satu persatu. Setelah itu, satu persatu pemain membasuh muka dan kakinya dengan asap tersebut. Kemudian muncullah lima penari sebagai sajian selamat datang, mirip berdaya. Setelah itu, seorang penari lelaki hadir dan menari sejenak dengan selendangnya, disusul dua orang temannya yang mengajaknya bercakap-cakap. Urutan adegan seperti ini memang mengingatkan pada lutut. Baru kemudian muncul ke panggung seorang perempuan tua dikelilingi lima putrinya. Ia adalah mbok rondo dadapan dengan parakleting atau juga disebut peting. Ada hal yang menarik dari pertunjukan ini, cara mereka masuk panggung pun selalu dari arah kanan dari pandangan penonton, dan masuk ke pintu yang sama setelah melakukan gerakan memutari panggung searah jarum jam. Hal ini mengingatkan gerakan pradaksina atau ritual memohon pengampunan dalam agama Hindu. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Sumardi, mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban menaruh perhatian besar terhadap kesenian gembla ini. Setelah kami melihat survei di lapangan, kondisi kesenian gembla yang kami hadapi itu menanggung, seperti itu kadang-kadang, kami menerima, kemudian kami melihat kira-kira mana-mana, sisi mana yang perlu dikembangkan, kemudian perlu dibina, dan perlu dipertahankan, dilutarikan, supaya ini bisa bertahan di masyarakat penuh-penuhnya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Terima kasih.